Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya jadi ada tampilan verifikasi akun anda seperti ini untuk mengetahui seri handphone OPPO yang terkunci layar ataupun terkunci akun Google dan sudah tidak ada stiker di casing belakangnya kita bisa mengetahui serinya melalui halaman pilih bahasa kemudian kita pilih menu panggilan darurat dan selanjutnya kita masuk ke engineer mode dengan mengetikkan spesial kode bintang pagar 899 pagar sampai di tampilan engineer mode kita pilih software version dan perhatikan untuk modelnya adalah CPH2239 atau OPPO A54 dengan versi Android 11 dan ini masih security lama walaupun masih versi keamanan lama tetapi karena sudah menggunakan Android 11 maka tidak bisa kita bypass menggunakan bintang pagar 813 pagar lagi dan untuk bypassnya kita membutuhkan koneksi internet yang stabil silahkan gunakan koneksi wifi saja kemudian untuk bypass akun Google pada OPPO A54 Android 11 versi keamanan lama ini kita membutuhkan kartu SIM yang tersetting pin silakan teman-teman bisa gunakan kartu SIM apapun yang penting kartu SIM ini sudah tersetting pin untuk setting pin pada kartu SIM teman-teman bisa menggunakan handphone normal lain dan untuk caranya sudah banyak tutorial cara setting pin pada kartu SIM di channel-channel YouTube silakan teman-teman cari saja kemudian dengan tampilan verifikasi akun Anda kasus lupa akun Google kita akan coba untuk bypass OPPO A54 ini langkah awal adalah kita akan masuk ke menu pengaturan dulu dari handphone ini maka kita membutuhkan bantuan kartu SIM yang tersetting pin tersebut ketika kartu SIM yang sudah tersetting pin ini kita masukkan ke handphone maka akan muncul tampilan pin SIM pada layarnya tapi di sini kita tidak perlu memasukkan pin SIMnya langsung saja bisa kita lepaskan lagi SIM cardnya sampai muncul notifikasi belum masuk di bagian layarnya selanjutnya apabila sudah muncul notifikasi belum masuk seperti ini bisa kita tarik ke bawah notifikasi belum masuknya sampai muncul notifikasi lagi di bagian atas layar handphone ini dan perhatikan di pojok kanan atas ada logo pengaturan kita bisa pilih logo pengaturan ini sampai menu pengaturan pada handphone ini terbuka karena handphone ini masih menggunakan versi keamanan lama maka bisa langsung kita reset pabrik saja masuk ke pengaturan tambahan kemudian masuk ke bagian cadangkan dan reset kemudian kita pilih reset ke setelan pabrik kemudian kita pilih hapus semua data kita pilih hapus data kemudian kita pilih hapus data lagi maka handphone akan otomatis restart selanjutnya handphone juga akan otomatis masuk ke recovery mode sambil menunggu masuk ke recovery mode kita bisa lepaskan dulu kartu SIMnya sampai di sini tugas dari kartu SIM sudah selesai perhatikan di pojok kiri bawah layar handphone ini ada tulisan recovery mode kita tunggu sebentar sampai handphone masuk ke recovery mode dan melakukan proses wiping data otomatis ada keterangan wiping please wait do not perform any other operation kalau sudah selesai proses wiping datanya handphone akan restart lagi kemudian handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan saja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk versi keamanan terbaru bagaimana jadi apabila teman-teman tidak bisa melakukan riset ke pengaturan pabrik sudah masuk ke pengaturan kemudian masuk ke pengaturan tambahan kemudian kita pilih cadangan dan riset kemudian kita pilih riset ke pengaturan pabrik ternyata tidak bisa kita sentuh maka bisa dipastikan handphone ini sudah menggunakan Android 11 dengan versi keamanan terbaru untuk versi keamanan terbaru metode bypassnya adalah menggunakan aplikasi clone phone jadi kita bisa meng-cloning data melakukan migrasi data atau transfer data dengan bantuan handphone lain untuk tutorial bypass FRP akun Google pada OPPO A54 versi Android 11 dengan keamanan yang paling baru besok akan kita bikinkan videonya dengan metode clone phone intinya kita masih harus tetap masuk ke menu pengaturan dulu untuk langkah awal kemudian kita menjalankan aplikasi clone phone caranya bisa masuk ke bagian layar awal atau layar kunci kemudian pilih tata letak layar awal kemudian kita cari aplikasi clone phone nya setelah aplikasi clone phone terbuka teman-teman siapkan handphone pembantu atau handphone helper yang mana pada handphone tersebut juga sudah terinstall aplikasi clone phone kemudian melakukan migrasi data dari handphone pembantu ke handphone target yang terkunci akun Google ini selanjutnya handphone berhasil kita setup sampai ke tampilan menu tidak menggunakan metode yang kita praktekan sekarang karena kebetulan handphone ini datang ke tempat service kita dalam kondisi versi Android nya sudah versi 11 namun versi keamanan nya masih lawa sehingga langsung aja kita bikin tutorialnya karena mungkin teman-teman yang masih menggunakan Oppo A54 dengan versi keamanan lama Android 11 masih membutuhkan tutorial ini untuk teman-teman yang sudah tidak bisa menggunakan tutorial ini silahkan tunggu aja besok akan kita buatkan tutorial untuk bypass akun Google pada Oppo A54 menggunakan metode clone phone dan tutorial tersebut bisa bekerja juga untuk seri Oppo lainnya dengan versi keamanan terbaru bahkan sampai ke versi Android 13 dengan versi keamanan terbaru pula atau teman-teman bisa langsung klik link tutorial cara bypass FRP pada handphone Oppo dengan metode terbaru linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke ini dia untuk Oppo A54 yang kita bypass akun Google nya sudah selesai untuk proses loading nya tinggal kita setup aja sampai ke tampilan menu karena handphone ini sudah kita bypass akun Google nya maka bisa kita setup secara offline artinya kita tidak membutuhkan koneksi internet untuk melakukan setup handphone ini sampai ke tampilan menu jika tadi ketika handphone masih terkunci akun Google nya kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet namun sekarang untuk halaman sambungan dengan wifi bisa kita lewati tidak perlu kita menghubungkan handphone ini ke jaringan internet baik itu wifi ataupun data seluler oke tinggal kita setup aja sampai ke tampilan menu memang untuk bypass akun Google pada handphone Oppo dengan versi Android 11 keamanan lama sangat sederhana ya tinggal kita lakukan riset ke pengaturan pabrik melalui menu pengaturan akun Google sudah terbypass handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu secara offline oke ini dia kita cek dulu di pengaturan betul ini adalah Oppo A54 dengan versi Android 11 namun masih menggunakan versi keamanan lama oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya